Pemirsa finalisasi Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Pasus 7 DPD Provinsi Jawa Barat rapat kerja dengan Gubernur Jawa Barat Ketua Pasus 7 DPD Jawa Barat, Herlas Junior, mengatakan rapat kerja dengan Gubernur untuk menyampaikan hasil pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat ke depan dengan konsep kepentingan menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung Finalisasi Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Pasus 7 DPD Provinsi Jawa Barat rapat kerja dengan Gubernur Jawa Barat di Ton Kamil di Ruang Pansus Gedung DPD Jawa Barat Ketua Pasus 7 DPD Jawa Barat, Herlas Junior, mengatakan rapat kerja dengan Gubernur untuk menyampaikan hasil pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat ke depan dengan konsep kepentingan menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan kawasan lindung Herlas pun menambahkan konektivitas antar wilayah menjadi kunci pembangunan Jawa Barat ke depan agar terjadi pemberatan pembangunan dengan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah di Jawa Barat karena sudah dibagi perwilayahnya gitu jadi misalkan kayak di Bodebek Puncur itu sudah dengan karakteristiknya kita akomodir termasuk juga sarana dan prasaranan juga didorong disana supaya terakomodir disana baik itu soal penanganan sampah regional, soal spamnya, soal penataan kawasan industri-nya, permukimannya ini juga sudah diatur nah kecuali kalau ada kepentingan politik lain ya itu beda lagi tapi kalau konteknya adalah soal pemerataan wilayah saya lihat dari Raperda ini itu relatif lebih maju karena konektivitas itu jadi kunci kita sementara itu Gubernur Jawa Barat Tidur Tuan Kamil mengatakan perda rencana tata ruang wilayah atau RT RW ini sangat penting sebagai rencana Jawa Barat di masa mendatang Emil menekankan pembangunan di Jawa Barat tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan dan kawasan produktif pertanian perkembangan-perkembangan yang pesat dari sisi investasi tidak mengganggu keseimbangan lingkungan ya kawasan-kawasan produktif pertanian dan lain-lain itu menjadi sebuah kesepakatan jadi boleh membangun tapi pastikan tidak berada di lokasi-lokasi yang kita preservasi sebagai sumber kelestarian lingkungan Humas TPR Reprovinsi Jawa Barat mengaporkan Jawa Barat Tidur 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 T